Polisi menangkap pedang dut Muhammad Rito Irama alias Rito Roma terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kapit Humas Polda Metro Jaya, Kompes Pol, Yusri Yunus membenarkan penangkapan tersebut. Namun demikian, dia belum merincikan lebih lanjut dihual kasus yang menjerat putra Raja Dangdut tersebut. Dia pun belum mengungkapkan lebih lanjut terkait tempat kejadian perkara atau TKP penangkapan yang dilakukan oleh aparat polisian terhadap penyanyi kenamaan tersebut. Dia hanya membenarkan bahwa Rito Roma positif amfetamin. Informasi lebih lanjut terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Rito Roma, termasuk kapan dan di mana ia ditangkap, belum bersedia diungkap oleh Yusri Yunus. Menghilas balik, Rito Roma ditangkap petugas Satuan Research Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Jakarta Barat pada 25 Maret 2017 lalu. Anak Raja Dangdut Roma, Irama itu kedapatan menyimpan sabu seberat 0,7 gram beserta alat isapnya di mobil. Ia difonis bersalah dan sudah merampungkan hukumannya terkait kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!